Bahkan diilmu kedokteran, kuasa itu sangat dianjurkan, itu ada 12 bulan, jadi yang satu bulan dimistirpakan untuk berpuasa supaya kita ini menjadi sehat. Kata Bapak dokter yang disamping itu, orang yang mau dioperasi, orang mau dioperasi atau mau diambil sampel darahnya, itu disuruh puasa paling tidak, paling tidak itu 8-10 jam, itu baru diambil secara sampel darah, itu di rumah sakit. Mau dioperasi juga demikian, dia disuruh berpuasa dulu, dia disuruh berpuasa, enggak langsung diobati, mana disuruh berpuasa, karena apa? Dengan puasa Insya Allah, aku akan sehat, akan sehat. Jadi saya katakan, sejak awal, bahwa puasa itu melatih kita untuk jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Allah SWT. Kalau puasanya jujur, misalnya ada pejabat sekarang berpuasa, mudah-mudahan sampai kelimpah puasa, berpuasa, dia masih memegang hasil puasa, sehingga dia menjadi pejabat tidak korupsi, karena jujur pada dirinya sendiri, sendiri. Adik-adik sebagai santri, santri wakti, juga jujur pada diri sendiri dan jujur kepada Allah SWT, dan jujur kepada kedua orang tua, orang tua. Jujur kepada orang tua, orang tua. Berangkat sepulang, ya sepulang betul. Tolak putir. Maka itu, selama satu bulan Ramadan ini, kita sholat arwah, memohon kepada Allah, apa permohonan yang disambil ajukan bersama pada Allah. Apa yang disambil ajukan permohonan itu pada Allah. Permohonan yang kita ajukan kepada Allah itu, yaitu Allahumma jir'alunna bin imanika kaminin. Ya Allah berikanlah aku, iman yang kuat, iman yang kokoh, dan iman yang sempur, sempurna. Allahumma jir'alunna bin imanika kaminin. Baik-baik-baik. Dan seluruh perintah para guru yang keperintahkan padaku, ya Allah, aku tunaikan. Sekarang, peraksanakan puasa yang para guru ini, kita tunaikan. Tidak ada rasa berat dan tidak ada rasa-rasa tersiksa. Karena apa? Itu beri perintah. Pak, ada teman saya ngomong begini. Pak, seandainya puasa itu boleh minum aja saya cuma tahan pada satu bulan. Seandainya puasa itu boleh minum sama merokok. Karena saya enggak, sebenarnya satu bulan saya tahan. Yang enggak tahan saya itu merokoknya ini apa, merokoknya. Tapi di sini, adik-adik semuanya, saya yakin, semuanya berpuasa. Berpuasa. Bapak dan Ibu serta adik-adik dan anak-anakku sekalian. Prof. Allah. Puasa Ramadan terbagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian. Sepuluh hari yang pertama, ialah Allah menurunkan rahmat kepada kita. Rahmat dan kasih sayang kepada kita. Sepuluh hari yang pertama. Semua kasih sayang dari Allah diturunkan kepada kita. Dan kemudian, Allah memberikan kesehatan dan keabiatan bagi orang yang melakukannya. Dan mereka akan dijauhkan dari siksa akhir neraka. Barang siapa yang berpuasa satu hari, ikhlas ke mata-mata karena Allah ta'ala. Itu akan dijauhkan dengan siksa akhir neraka tujuh tahun namanya. Setelah hari kita berpuasa, ikhlas ke mata-mata karena Allah. Itu akan dijauhkan dengan siksa akhir neraka tujuh tahun namanya. Nah kalau kita puasa satu bulan penuh, tujuh puluh tahun dikali tiga puluh. Berarti dua ribu seratus tahun kita akan dijauhkan dari siksa akhir neraka. Orang yang puasanya itu karena Allah, ikhlas karena Allah ta'ala. Jadi kalau dua ribu seratus tahun jauhnya dari api neraka. Masya Allah kita betul-betul terhidat dari nanti yang namanya panasnya jidatan api neraka itu. Kemudian sepuluh hari yang kedua ini kita berada di hari sepuluh hari yang kedua ya. Karena hari ini hari yang ke-18 ya insya Allah. Hari yang ke-18. Sepuluh hari yang kedua. Jadi sepuluh hari yang kedua ini merupakan hari yang penuh makbiroh, makbiroh, penuh ampuh, ampunan. Sepuluh hari yang kedua ini penuh ampunan. Jadi para siapa yang punya dosa sebesar gunung bahkan langit ini hitam karena dosa kita. Langit-langit ini hitam karena dosa kita. Kemudian kita bertepat kepada Allah. Bersujud dihadapan Allah dengan menyesali semua apa yang kita lakukan. Maka dosa itu akan dihapuskan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya bagaimana? Jika dosa itu mau dibagi langit dan langit itu hitam karena dosa mu. Kemudian engkau bertepat kepada makbiroh. Tau batunlah soha. Maka dihapuskan semua dosa. Dosanya. Dosanya kecil sampai dosanya besar. Kalau orang ngomong begini. Ini Bapak Yaesai Budi ngomong begini. Janganlah kau putus asa. Pintu dobat mau terbuka. Tandakanlah tanganku dan rendahkanlah dirimu. Menandang tangan mohon ampun kepada Allah. Merendahkan diri kita. Yang suju kepada Allah. Yang mahat tinggi hati Allah. Kita ini kecil dihadapannya. Menangislah bila berdu. Aku bisa ke dosamu. Bertopatlah. Bertopatlah. Dengan hati sesungguhnya. Bertopat dengan hati yang sungguh-sungguh. Sampai meratuskan air mata. Tujuh baksin saya bikin kita. Saya itu. Kalau gak dengar. Beliau. Pernah sama itu. Saya juga gak tahu. Dari beliau. Sering memberikan. Alhamdulillah. Saya ingat. Sepuluh hari yang kedua. Merupakan hari Makti roh. Yang penuh ampuh. Ampunan. Berusaha itu. Tiga. Dua hari. 18. 19. 20. Ini. Kalau bisa. Bersolat islah. Kemudian tarwin. Berterwin. Nanti. Banyak-banyak beristihbar pada Allah. S.W. Baru siapa yang membiasakan istighfar padaku. Kata Allah. Rasulullah. Akan kuberikan kemudahan dari kesulitannya. Kemudian. Waridah. Baru. 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 Paling pikir 100 kali Bersolat par-pargu Bersolat par-pargu Istiqlal par-parga 100 kali Staburla matim Staburla matim Staburla matim Pak, rasanya kesalah Staburla matim, ada yang bedaik Ada, Staburla Staburla matim 100 100 kali Insya Allah adik-adik Semuanya yang membiasakan itu Akan diberikan kemudahan Dari kesulitan Akan diberikan kemudahan Dari kesulitan Kemudian nanti Akan diberikan Resipi yang tanpa Duga Resipi yang tanpa Kanya nong-nong Saya bapak pimpinan bodoh kita Bapak supri itu Resipi Tanpa diduga Duga Dimudahkan oleh Allah Supaya Mudah-mudahan Anak-anak Satriwan Satriwati Alamin Ini nantinya akan Anak-anak yang dapat dipercaya Dan diberikan Alamin Dan diberikan oleh Allah Banyak Kesalahan Kesalahan Memakan buah putih Akhirnya Disuruh Transmigrasi ke dunia Karena Buatnya Transmigrasi ke dunia Anak cucunya Cicit-cicitnya Terlangsung kita Ikut Transmigrasi ke dunia Oke Ya Kita Transmigrasi ke dunia Dan Nanti Karena kita ini Semuanya berasal Dari surga Mudah-mudahan Semuanya nanti Akan dikembalikan Kesurgannya Allah Amin Mudah-mudahan Kita nanti Akan dikembalikan Kesurgannya Allah Karena disitu Nanti ada Dua jalan Satu jalan menuju ke surga Jalan yang satunya Menuju ke gerakan Jangan dipilih Jalan yang satunya Pilih yang jalan Ikhtinasirotor Mostak Mostak Jalan yang lurus Jalan yang lurus Tapi Jalan itu kan Ada yang Di dunia ini Ada tiga jalan Ikhtinasirotor Mostakim itu Ada tiga Tiga Jalan yang lurus Jalan yang lurus Jalan yang diridui Mereka Allah Jalan yang diridui Kalau jalan tiga Itu yang bagaimana Pak Aji Satu itu Jalannya Libu-liku Bikok-bikok Tapi malah diselenging Anak kumum Muda Anak muda Jadi anak muda Kalau lagi pacaran Lagi pacaran Dia gak mencari jalan yang lurus dan terang Dia mencari jalan yang Bekok-bekok, berliku-liku, berdudur-dudur Yang gak dilihat orang Gak dilihat orang Ini termasuk jalan yang katanya Jalan yang benar-benar Ini bagi yang muda Kalau yang tua pilih jalan yang terang Lurus Kalau yang muda mencari jalan yang gak Denap-denap yang sepi-sepi Yang sepi-sepi Tapi ada di sini gak ada yang Kita tetap pilih jalan yang lurus itu ya Kita tetap pilih jalan yang Jalan yang lurus Jalan yang dibintui Bukan jalan yang sesat Dan jalan yang Dimurka, murkai Itu kan gitu ya Jadi tunjukkan pada itu Jalan yang lurus ya Allah Bukan jalan yang sesat Atau jalan yang dimurka Jalan yang lurus ya Jalan yang lurus ya Jalan yang Jalan yang lakukan Bukan jalan yang sesat Dan diburk Diburkai Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan jalan Yang diri Diburkai Kemudian Diburkai 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 Mudah-mudahan Ini sudah sampai Seberapa lagi Mudah-mudahan Pertemuan kali ini Bukan Berupakan Pertemuan Yang terakhir Tidak Artinya Kita Mesti Dipertemukan Wali Allah Diburkai 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 Oleh Untuk Kita akan Berpisah Dengan Diburkai Akan Berpisah Dengan Ruh Diburkai Biasanya Kalau Sudah Hari Raya Orang Itu Berpisah Diburkai 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 Belanda Yang Luar Biasa Tetapi yang sesungguhnya Kita di akhir Romantun itu kita Menangis Karena apa kita berpisah dengan Romantun dan Romantun ini Tidak akan bertemu dengan kita lagi Kita berarti Selamat tinggal Romantun Selamat tinggal Romantun Kutitikan catatan Amanku Di tahun 1437 Harjah ini Kemudian surat hal itu Dan kemudian istighfar dan lain-lainnya Kepada Romantun Kau yang akan pergi selama-lamanya Dan nanti akan aku temui Pada kelak yang berdiamat Pada hari berdiamat Kita akan bertemu Karena apa Tidak merupakan jaminan Kita sekarang Romantun Romantun yang akan datang kita bertemu Ada saudara kita yang kemarin Romantun bersama kita Sekarang sudah diambil Allah Artinya Mendahui kita Tidak sempat Romantun Tidak sempat Romantun Tidak sempat Hari-hari Tapi kita optimis Kita mau Dipandalkan umur oleh Allah Sehingga kita bertemu Romantun Tidak akan datang Amin Ya Allah Mungkin Mungkin hanya itu Yang kita Saya sampaikan Mungkin Allah Memberikan Rahmat dan Hidayah kepada kita Semuanya Disehatkan Dan diabiatkan Sehingga kita Puasa kita Diterima di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Sekian dan Demikian Bila ditambahkan Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila ditambah